Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anak-anak anda semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat Dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mengenal jenis-jenis teks Yang pertama adalah teks laporan Seperti yang sudah pernah kita dengar Teks laporan ini merupakan jenis teks yang berisi paparan peristiwa Atau kegiatan yang telah dilakukan seseorang atau kelompok Atau dasar tanggung jawab yang dibebankannya Setiap kita Baik itu dalam sebuah pekerjaan Ataupun dalam hal belajar tentu Ada laporan-laporan yang harus kita perhatikan Nah pada kesempatan ini Apa saja laporan-laporan Ataupun jenis-jenis laporan yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah ciri-ciri laporan Tentu yang harus kita perhatikan adalah Bersifat ringkas Lengkap Logis Sistematis Ataupun kita akan membahas Tentang ringkas Setiap teks laporan yang sudah kita buat Ataupun yang sudah kita amati Ataupun yang sudah kita simpulkan Itu harus ringkas Ringkas dalam hal Semua peparan-peparannya Ataupun ringkas dalam hal pelaporannya Yang kedua lengkap Lengkap Datanya lengkap Harinya Waktunya Tanggalnya Dan juga pada hari apa Kesempatan apa Dan jenisnya apa Kemudian apa yang kita tunjukkan Itu harus lengkap Kemudian logis Masuk akal Laporan yang kita Buat itu harus logis Dan terarah Kemudian yang keempat Sistematis Berurutan Artinya setiap laporan Yang sudah kita buat itu Harus secara Terurut Ya Kemudian Kita masuk ke dalam Jenis-jenis laporan Laporan apa saja Yang harus kita buat Sebagai seorang siswa Ataupun sebagai seorang pelajar Tentunya kita harus memahami Dengan jenis laporan Buku Apa itu laporan buku Hal yang dilaporkan Dalam laporan buku Antara lain Yang pertama adalah Sistematika dan Permat penyajian buku Setiap kita membaca Tentu kita akan melihat Apa saja Yang harus kita Diperhatikan Misalnya Penerbitnya Pengarangnya Daftar pustaka Tahun terbit Dan sebagainya Ini harus kita perhatikan Nah ini termasuk Dalam jenis Teks laporan buku Artinya kita Sudah melaporkan Jenisnya Tahun terbitnya Dan sebagainya Kemudian Penggunaan bahasa Bahasa yang tertuang Di dalam sebuah buku Perlu kita perhatikan Apakah bersifat resmi Atau non-resmi Atau baku Atau yang tidak baku Ini harus kita perhatikan Karena Dalam sebuah surat Resmi Biasanya Kata-katanya Baku Namun dalam sebuah buku Itu tergantung dari Jenis Materi Atau kelimat Yang akan disampaikan Kemudian Konsepnya apa Teorinya siapa Pendapat dari siapa Dan gagasan utama Dari buku Tentunya Yang terakhir Manfaat dari Buku itu Apa Nah inilah Sistematika secara Keseluruhan Yang harus kita perhatikan Dalam Kita Membuat Laporan buku Terarah Sistematis Ringkas Lengkap Dan sebagainya Sebagai Seorang Pemula Kalau hal ini Sudah kita perhatikan Insya Allah Tidak akan ada lagi Kekurangan-kurangan Dalam kita Menelak Sebuah teks Laporan Apalagi Dalam teks Laporan Buku Kemudian Yang kedua Laporan Diskusi Laporan diskusi Disebut dengan Disebut juga dengan Notula Atau Notula rapat Atau Seorang Sektaris Dalam sebuah Organisasi Apa yang harus kita Perhatikan dalam Laporan diskusi ini Adalah Judul Apa judulnya Kemudian Latar belakang Dan tujuan Yang berikutnya Waktu dan tempat Yang berikutnya Peserta dan Pemimpin rapat Hasil rapat Catatan khusus Pengesahan Kemudian harus Mengandung fakta Bersifat Objektif Harus ditulis Sempurna Dan lengkap Tidak Tidak memasukkan Hal-hal Yang menyimpang Mengandung Prasangka Atau Pemihakkan Nah ini harus kita Perhatikan Ya tidak Bahasa-bahasa Yang tertuang Kalimat-kalimat Yang tertuang Ataupun Kata-kata Yang tertuang Dalam buku Itu tidak Mengandung Sara Tidak memihak Pada sebuah Organisasi Tertentu Dan tidak Menyimpang Dalam norma Ejaan Yang disempurnakan Kemudian Disajikan secara Menarik Baik dalam Hal tata bahasa Yang jelas Isinya berbobot Maupun Susunan logis Nah Itulah mungkin Dua Jenis Teks laporan Untuk Pada kesempatan Ini yang harus Kita perhatikan Dan Laporan Seperti laporan Perjalanan Laporan hasil Kegiatan Dan juga Laporan hasil Observasi Insya Allah Akan kita Sampaikan Pada pertemuan Berikutnya Lebih dan kurang Mister mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh B Melissa Dabi Jilid Ben Teks Terima kasih.